Federasi Pancat Tebing Indonesia Provinsi Jambi tengah mengadakan seleksi bagi atlet Pancat Tebing Provinsi Jambi. Hal ini merupakan tahap persiapan pada kejuaraan nasional yang akan diadakan pada November 2021 mendatang di Provinsi Aceh. Kegiatan seleksi atlet Pancat Tebing diadakan Federasi Pancat Tebing Indonesia Provinsi Jambi di Arena Pancat Tebing Danau Sipir. Seleksi ini akan diadakan selama dua hari, mulai dari tanggal 23 sampai 24 Oktober 2021. Seleksi ini dilaksanakan untuk persiapan atlet menuju ke jurnas di Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada bulan November 2021. Kegiatan seleksi ini dihadiri oleh peserta dari 8 kabupaten di Provinsi Jambi dengan jumlah 47 orang atlet Pancat Tebing. Peserta diseleksi dengan kriteria umur, tahun kelahiran 2002 sampai 2011. Seleksi ini juga dilaksanakan dengan persiapan dan penerapan prokes teratur agar atlet tetap sehat dan siap menuju ke jurnas di Aceh. Sekretaris FPTI Provinsi Jambi, Heru Koyu, berharap pada ke jurnas nanti bisa memperoleh medali yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Dirinya berharap dapat membawa pulang medali emas ke Provinsi Jambi. Dirinya mengatakan suatu kebanggaan khususnya bagi cabang olahraga Pancat Tebing yang selama ini dirasa kurang menyumbang prestasi bagi Provinsi Jambi. Jambi pada ke jurnas nanti meroyah medali yang terbaik lah, medali emas. Ustinya kita pengen bawa ke Jambi sehingga merupakan kebanggaan lah buat olahraga Jambi. Ustinya Pancat Tebing selama ini kita kurang mendapat prestasi di tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita dapat. Dimas Sanjaya, Priti, Agil, Novriko, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!